dan teman-teman semuanya kalau kita sedikit membuka diri, membuka mata, membuka telinga ada satu istilah yang sering terdengar selama sepanjang pandemi ini cukup familiar, saya belakang ini sering baca juga tentang itu tentang kata kalau mungkin kalian pernah dengar Sabdo Palo Nagi Janji yang kemarin sempat kita jadikan di itu, tapi ternyata cuma judulnya saja dia sengaja mencapai sekarang kita akan benar-benar bahas tentang Sabdo Palon ini sendiri ala kisah sebuah masa, katanya Sabdo Palon ini beliau adalah seorang penasihat raja itu kejadian di sekitar tahun berapa? era-era Mejabaid mas, tetapi beberapa literatur yang saya baca jadi ini kalau tadi kita membahas tentang prekoneksi sekarang ke retro koneksi dari beberapa literatur yang saya baca ya, sebelum kemudian mendapatkan gambaran, vision atau flashback jadi memang beritanya itu banyak sekali mas, banyak versi ya salah satunya menyebutkan bahwa Sabdo Palon dan Mano Genggong ini hanya tertera di salah satu kitab yang mana ini diciptakan sewaktu zaman kolonial Hindia Belanda jadi keakuratannya dan validasinya tidak masih dipertanyakan Sabdo Palon ini sumbernya banyak ya? sumbernya banyak iya, tetapi yang akan kita bahas ini adalah berkaitan juga dengan leluhur dari tanah jawa dan dari bumi nusantara yang mana jika kita tarik ya di interval tahun 1400 hingga tahun 1500 bahwasannya sosok ini memang menjadi penasehat mas penasehat raja dan juga penyampai amanah kepada rakyat gitu dan ada suatu ketika raja ini kemudian tidak mendengarkan agama-agama gitu yang mana kemudian setelah selesai masanya 500 tahun yang akan datang yang akan mendatang ya saya akan datang untuk menagih janji anak cucumu bahwasannya kamu dulu ingin seperti ini, seperti ini agama ini harus tetap seperti ini kepercayaan pribadi, kemudian jadi diri itu harus tetap ada dan saya akan ngemong dalam artian ngemong itu tadi kalau kita kaitkan dengan Romo Bebek ya itu ngomong, itu ngangong, itu menjaga atau nanti akan menjadi penasehat anak cucumu kelak yang disebut dengan Satroh Peningit ya kalau kita kaitkan juga dengan Indonesia Emas 2045 ya jadi di luar dari banyak perdebatan selama ini ini toko nyata fiktif, karangan, atau apa kalau saya melihat dari sudut leluhur mas itu, entah beliau memang asmolnya atau namanya ini sabdo balon atau tidak tetapi memang ini yang menggaung untuk saat ini jadi kita akan ditarik ke jadi diri kita akan ditarik kemana kita berasal akan ditarik di mana kita dahulunya seribu tahun dua ribu tahun yang lalu itu seperti apa dalam arti bukan bukan kemudian agama tetapi keyakinan mas sejatinya kita orang mana Bhinneka Tunggal Ika kita itu terdiri dari macam-macam suku, ras, agama tetapi satu hal di Indonesia di Nusantara ini kita bercokol kita berbijak sebagai siapa itu sih mas yang saya dapat infonya seperti itu tapi kalau kita menggantung sabdo balon karena ini memang bisa dibilang sangat-sangat banyak versi iya sampai saat ini pun mungkin belum bisa dibilang mana yang pasti mana yang tidak pasti tapi kan ada dua versi yang mungkin saya tahu dan ini paling mendekati versi yang pertama yang di tengah ya sabdo balon dengan raja brawijaya V yang katanya setelah sang raja ini memeluk sebuah kepercayaan yang ia percaya dan sehingga sabdo balon merasa kecewa dengan raja ini sehingga dia akhirnya menghilang dan jadilah dia bisa dibilang lembut lembut ya lembut atau ya kesat mata dan satu versi setelahnya itu masih ada lagi katanya setelah raja brawijaya V ini ini masih bersangkutannya lagi dengan Syekh Subakir ya benar dalam penaklukan Pulau Jawa itu juga sebuah janjinya itu ada ada janji yang mana nih yang benar itu mungkin masih tapi kalau bisa dilihat satu yang paling mendekati yang mana kalau saya pribadi ya sebenarnya ini juga berkaitan dengan perpindahan paham dan kepercayaan tertentu tetapi dua-duanya ini kita ambil setengahnya saja mas kita ambil rata-ratanya ya dari dua data yang sudah didapat bahwasannya menagi ini kan berkaitan dengan apa ya sesuatu hal yang kontrak gitu mas namanya kontrak itu kan pasti ada jangka waktu seperti misal kita mengontrak rumah 20 tahun dan nanti 20 tahun kemudian kan yang punya rumah datang nagih nagih janjinya nagih ini pembayaran ini sebenarnya sudah masuk waktu-waktunya mas karena yang Seri Aji Jayabaya pun sudah memperhitungkan ya seperti jangka jayabayanya tetapi ini yang yang dari kami yang boleh disampaikan kita sampaikan tetapi tidak tidak bisa terlalu dalam karena Insya Allah yang sudah disampaikan ini sudah diizinkan ya jadi terkadang ada yang ada yang bilang nanti sebagai orang Jawa kalau tidak boleh ya yang disampaikan gitu mas dalam artian penumbalan yang dimaksud dalam data kedua ya mas dalam sesu bakir itu bahwasannya tumbal di sini itu kan bukan kemudian menanam menanam sesuatu di situ tetapi sesuatu hal yang nanti dijadikan seperti perjanjian perjanjian karena ditumbali ini kan di ini mas seperti apa ya dinetralkan dulu dinetralkan dulu dari beberapa hal yang berkaitan dengan nyata dan tidak nyata gitu dan kalau tentang data yang pertama ini berkaitan dengan sumpah atau sabdo panditoratu bahwasannya dahulu kalau seorang raja berbicara A ya kan terjadian A dan B ya B dan sempat bimbang antara keduanya sehingga suruh memilih akan memilih siapa dan sosok penasihat ini karena merasa kehilangan kepercayaan saya akan ngomong cucumu yang akan datang yang akan datang 500 tahun lagi gitu jadi cucu keturunannya gitu mas keturunannya ini memang agak sulit dipahami tetapi dalam garis besarnya bahwasannya para leluhur kita ini memiliki suatu apa ya perjanjian atau sesuatu hal yang akan diluruskan kita akan diteruskan gitu mas ke anak cucunya seperti apa dan kita-kita sebagai generasi penerusnya ini dipersiapkan untuk saat ini gitu jujur bulan 6 sabda pelan ini dirasakan cukup berat dong karena yang pertama ini adalah materi yang sangat sensitif sekali sangat-sangat sensitif sekali namun bahas neng sebuah kepercayaan juga dan ya apalagi di era modern ini mungkin manusia sudah akan menganggap bodoh iya tapi sebenernya kalau di logika juga wah sangat-sangat masuk-masuk sekali karena sebelum lamanya zaman ini di lamanya zaman bahkan di era Syah Subakir ini sendiri dia pun dalam janji yang dia lakukan dengan sabda pelan itu kan terucap beberapa poin janji iya iya dan Syah Subakir pun juga mengatakan salah satu poin dia tidak bisa menjadikan itu karena iya seiring berkembangnya zaman siapa lagi yang bisa mengontrol karena Syah Subakir sendiri gak akan bisa mengontrol iya untuk saat ini selama saya hidup saya bisa memiliki janji hidup tapi setelah saya meninggal nanti bagaimana nah bagaimana dan mungkin ya itu mungkin kemudian lalu muncul istilah-istilah wong jowowes ilang jowone dan segala macamnya seperti itu tapi ya om ya ini penasaranku ini penasaranku banget ini penasaranku banyak dikatakan di artikel-artikel yang saya baca bahwasannya sabdalpalon noyogenggrom itu adalah perwujudan dari beliau Kiai Sumak iya itu bisa dikatakan bener atau berat bener ini ini sebenernya iya memang ini berat tetapi untuk untuk apa ya untuk mengaitkan itu saya sendiri sebenernya tidak tidak berani terlalu dalam juga mas tetapi beliau yang nampak ya yang dimaksud itu memang yang pitutur mas jadi yang ngandani yang kasih tahu yang kasih perso karena beliau dulu kan sabdo itu kan perkataannya mas ya sepatu seperti masukan dan memang kalau kita kaitkan ya dengan dengan filosofi semara waktu itu kita ke Kelampi Sireng bahwasanya beliau ini penggambarannya hampir sama jadi dengan dengan fisik yang seperti itu ya nanti bisa dicek di mungkin Sobat Javanica mungkin bisa melihat sewaktu video kita di Kelampi Sireng ya jadi semar itu seperti apa jadi itu memang memang versi-versi itu akan terlahir mas penggambarannya seperti sabdo kalon kemudian yang semar kemudian nanti turun-turun kan ada puno kawan seperti apa itu dan yang dua sosok ini bener-bener sangat-sangat jarang terekspos iya sangat-sangat penasaran bagaimana kelak nanti beliau akan mengirimkan sinyalirnya kepada kita anak cucunya tuh biasanya kan yang diem-diem kan yang paling itulah aku dari itu mikir dua sosok ini yang masih tersembunyi dan sangat dikenal-sangat pendiam sekali gimana nanti itu kalau memang beliau ini mengirimkan sinyalir pesannya kalau sekilas kalau dilihat hampir sama seperti kepercayaan di Yunani ya om ya Greek mythology kayak ada Zeus, Poseidon, sama hadis mereka juga mempercaya itu juga ya lalu kita pun juga ada kepercayaan seperti itu juga dan banyak artikel juga yang mengatakan bahwasannya sabdo palon no yo gingom atau dipercaya yang banyak dipercaya sebagai KISM itu adalah salah satu perwujudan lembut paling kuat di tanah jauh atau mungkin bahkan pemenusantara pemenusantara itu ada bener-bener iya karena beliau ini yang ngomong mas yang ngomong para pemimpin kita itu dan salah satunya juga mengatakan setelah era perdebatan atau perjanjian dengan Raja Brawijaya ini sabdo palono gingkong menghilangkan dirinya dan memilih untuk mendiamin salah satu tempat tempat alas alas benar benar mas dan ini nanti insya Allah sewaktu kita kesana juga akan diberikan jawaban memang selain itu beliau kan ada juga yang di gunung-gunung besar dan memang mendiami di salah satu hutang keramat yang ada di ujung timur tanah jawa atau disebut dengan bapaknya alas hutan yang ada di tanah jawa semacam final destination berarti tepat kalau kita mengatakan alas hutan terakhir semua perjalanan mungkin akan berada di sana mungkin semuanya bisa kita recap juga mungkin saya malah kepikiran dari tadi kenapa sih kita gak bikin gerbangan dimensi yang khusus untuk menelak menelusuri jejak sabdo palon noyogedong atau jai semarit semuanya sangat sangat menarik tapi ya kalau orang-orang seperti saya apa ya kuat bahwa beliau mungkin masih oke lah masih bisa ada komunikasi nah kalau saya kan terikalah orang yang ngeselengean di tempat-tempat wah saya takut ku alat mustahil tapi ya ini kalau kita membahas tentang sabdo palon ginggong kaya semar kaya petro dan beliau kaya bagong dan kaya gareng kaya gitu kan itu kan kita membahas tentang perwayanan karena di salah satu pengertian kita juga ada yang bilang bahwasannya wayang itu tidaklah benar-benar ada dia hanyalah sebagai media yang digunakan untuk penyebaran agama itu sebenernya tokoh perwayangan itu sebenernya ada apa enggak iya sebenernya ada mas cuman dikiaskan lagi kembali lagi jadi sosok-sosok ini memang kemudian diciptakan sebagai perlambang dari beberapa persifatan atau wujud dari beberapa pendahulu ya lelur-lulur kita dan menjadi satu cerita nanti bisa diambilkan dari beberapa cerita-cerita iya karena ini memang memang luas ya pembahasannya dan kita cuman mengambil kulitnya dan juga digunakan waktu itu untuk dakwah jadi untuk penyebaran gitu jadi terkadang ya pernah dulu waktu mau ada pagelaran layang ya layang kulit itu dilarang gitu karena berkaitan dengan apa maaf ya kalau saya sebut tidak sesuai dengan aturan agama sebenarnya ini salah justru dahulu sewaktu seperti itu sewaktu penyebaran sewaktu CR menggunakan mediasi seperti ini karena akulturasi budaya juga karena kan lelur kita menganut seperti apa ini mas pegangan bahwasannya dimana bumi dibijak disitu langit dijunjung iya jadi kita tidak boleh memaksakan kemudian juga tidak boleh membuang ataupun justru mencelah beberapa sejarah ataupun budaya dari leluhur kita yang bertentangan dengan apa apa ya mas keagamaan ya dalam artian tetapi ini memang warisan yang tidak boleh dilupakan dalam artian sebagai juga jadi diri bangsa kita jadi jangan sampai ini justru hilang dibawa keluar negeri diaku-aku sana kita baru beruntak ya karena gimana ya om ya saya tuh sering apa ya sering baca sering melihat juga bahwasanya banyak generasi kita sekarang ini yang banyak apa ya kayak terlalu denial dengan budaya kita sendiri padahal kalau kita lihat-lihat juga kan kayak bahkan toko-toko besar di jaman dulu pun menggunakan itu untuk penyebaran kalian itu malah denial gimana kalian itu ikut mana sebenarnya ini juga sebenarnya berkaitan dengan salah satu ungkapan ya mas ya Jowo kari Jowo kari apa ya Cino Londo kari sak juduh Jowo kari separuh itu jadi Jowo kari separuh itu maksudnya orang Jawa tinggal separuh separuh nah itu jadi orang Jawa itu bukan berarti tinggal separuh itu nanti maaf ya hilang separuh itu bukan tetapi kejawaannya itu tinggal separuh Cino Londo kari sejuduh tinggal satu juduh tinggal satu juduh dalam artian barat itu juga apa deket ya dengan juduh sebenarnya ini multi tafsir berkaitan dengan dengan wabah sekarang juga iya gitu tetapi ini juga berkaitan juga dengan orang Jowo ilang jawa ini itu juga masuk mas gitu jadi sebenarnya paham-paham yang masuk bersifat radikal bersifat negatif itu mempengaruhi jadi diri kita juga dan sebenarnya itu adalah sebenarnya janji yang dimaksud yang dimaksud dari sabda palon intinya adalah itu kita gak akan ngomong bela-belaan ya janjinya itu apa karena dari tadi kan udah kita kasih sececah-sececah harapan gitu semoga kalian sebenarnya kalau kalian kita bilang sabda palon lagi janji ini saya bisa dengan sederhana menanyakan sebenarnya janjinya itu gimana bunyinya dengan siapa tapi kan itu kan ya namanya ini adalah sebuah paham ya ini adalah sumbernya pun juga banyak multi tafsir juga multi tafsir benar ya sebenarnya lah tergantung perspektif kalian gitu bukan hak kita bukan kewajiban kita pula untuk mengatakan satu pakamnya ini karena ya ini adalah seni-seni dalam mempercayai budaya adalah seperti itu iya karena ini juga bukan sesuatu yang bersifat pasti eksat juga jadi banyak data yang nanti bisa di jadikan suatu himpunan untuk mendapat analisis atau kesimpulannya mas sebenarnya itu iya gimana teman-teman suku pusing ya tapi sebenarnya sangat menarik sih jujur kalau mau boleh tanya lagi boleh mengulik lebih dalam lagi diluar topik ini saya mungkin banyak pertanyaan tapi mungkin akan kita sambung di edisi-edisi setelahnya karena saya takut ini akan jadi obrolannya sangat-sangat panjang dan mungkin out of topic mungkin untuk edisi kali ini edisi tentang gonjang-ganjing huru-hara semesta Indonesia semesta Nusantara mungkin cukup sampai disini ya iya mungkin kayak gitu teman-teman semuanya sekilas atau sepanjang pembahasan dari video ini tidak sangat berat tapi ya cukup membukakan sedikit pandangan ya teman-teman ya paham kepercayaan mungkin masih belum banyak kita tahu ini semoga sedikit bisa membuka pengetahuan yang lebih baru lagi disini kita tidak menentukan rakam yang benar itu seperti apa kita hanya menyampaikan dari beberapa versi yang ada koneklusinya seperti apa itu terserah kalian karena ini bukanlah ilmu pastinya paham ini bukanlah sebuah paham paham pasti ya semoga video ini cukup memberikan banyak-banyak informasi untuk kalian semuanya dan mungkin apa ya menginfokkan juga sepanjang pandemi Covid-19 ini kan otomatis Kisah Tanah Jawa tidak bisa melakukan ekspansi atau ekspedisi jalan-jalan keluar memang adanya larangan itu dan mungkin untuk kedepannya kita akan semakin banyak membuat konten-konten yang seperti ini yang kita bahas yang memecahkan kasus kah atau membahas tentang apalah-apalah yang sangat-sangat mendalam lagi kemudian kita akan itu yang mengaplikasikan itu semuanya untuk kedepannya dan ya semoga kalian bisa mengerti semoga kalian tetap mau menonton semua tayangan kami karena ya kami hanya ingin terus mengedukasi untuk kalian semuanya berbagai informasi untuk kalian semuanya gak seru kalau cuma di rumah aja iya iya di sini cuma main PS saya tambah gemuk mas sumpah saya di rumah aja terus saya sampe sampe gak betah setting aja sampe di goblok saya di rumah cuma main PS aja dan ya semoga video ini bisa menjadi tontonan kalian selama kalian hashtag dirumah aja dirumah aja ya semoga menjadi sebuah kegiatan yang positif untuk kalian semuanya semoga pemikiran-pemikiran yang negatif di pikiran kalian tentang pandemi ini bisa sedikit berkurang juga selalu penuhi diri kalian dengan positifitas dan akhir kata terima kasih sudah menyaksikan kami obrolan kami yang cukup panjang dan cukup ngalor gitu juga gak apa-apa nah cukup seru ya iya panjang dan jangan lupa klik tombol like kalau subscribe kalian suka dengan pembahasan kami dislike pun juga gak apa-apa kalau kalian merasa ini terlalu halu terlalu apa namanya terlalu ngawur terlalu gak bisa kalian pamit dislike gak apa-apa kita fair gitu kan yang suka like yang gak suka dislike bagikan kalau memang memang ini menjadi sebuah obrolan yang berarti dan mungkin masyarakat lain boleh mengetahui juga kalian bisa bagikan dan jangan lupa untuk ketik kolom komentar mungkin pemahaman kalian seperti apa respon kalian seperti apa yang pasti kita harus saling apa ya om ya tambah informasi karena kita bukanlah manusia yang sempurna yang tahu akan segalanya pengetahuan dari kalian juga kita butuhkan selalu terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami akhir kata ya mugi tansah penaringan rahayu sagung tumati amin ya terima kasih sobat japan nikah sudah menyaksikan video kami dan sampai jumpa di konten-konten umpulan santai kita selanjutnya terima kasih terima kasih